selamat menikmati kayak tumpeng ini salah satu tradisi budaya kita masanggut ini kok konde ada disini ini juga tradisi itu bukan konde mas itu tombol ding dong ding dong kayak belakang kebalik ya tapi ini kayaknya masih dimodif ya karena kalau sanggul asli itu lebih kayak bulat gitu aja ini lebih dimodif ada beranjang ikannya juga ini kalau nyari ikan itu seperti ini pakai pakai bom itu terumbu karangnya nggak rusak harus pakai beranjang kayak gini itu sanggul itu harnet istilahnya harnet itu harnet itu yang bukan daging itu harnet harnet masa nggak tahu pemain gendang kita jurnet itu menele jurnet tuh jurnet aku juga nggak tahu tuh saya tuh kan jadi artis sudah lama juga ya kan baru kali ini lihat gendang matukan gendang itu hampir sama sebagai seorang yang menyintai budaya indonesian langkah-langkah apa saja yang dirimu lakukan untuk melestarikan budaya indonesian ya Alhamdulillah sebelum ini sekitar seminggu yang lalu saya mendapatkan anugerah dari Departemen Pariwisata dan Budaya sebagai Duta Artis Peduli Budaya dan Seni ya Alhamdulillah iya iya ini namanya juga menyayangi dan menyintai Indonesia dan ini memang mengisi kemerdekaan kita yang 70 tahun nanti 17 tahun 17 Agustus nanti dirayakan betul mah ini menjaga keutuhan NKRI mencerdaskan bangsa ya menyejahterakan rakyat dan sebagai komponen bangsa kita peduli karena kita juga negara berdaulat menjaga perdamaian dunia iya 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 jadi Alhamdulillah saya juga aktif di organisasi masyarakat ada dua yaitu yang berbasis kenegaraan dan juga kebudayaan itu ada DKR, Dewan Kreatif Rakyat dan juga satu lagi RKIH Rumah Kreatif Indonesia Hebat ini bukti-bukti kongrit kita menintai budaya dengan pakaian yang sangat luar biasa dengan batik dari Kupang juga dengan batik yang sangat luar biasa batik madrim yang dipakai madrim batik dari mana aja tuh bagus mas, jangan lihat wajahnya dong yang penting kan bajunya bagus lu maksudnya ngebelain gua kan menintai ini udah wujud rasa cinta kita dan saya tahu itu dari Kupangnya tempatnya di Kepulauan Rote itu motifnya itu bingung itu dari mana sampai sekarang yang menemukan itu orangnya belum tahu ini batik modifikasi itu motif taruntum tarutum tarutum dari Jawa Tengah Tentu Anda kita rutum cuma kamu aja yang maka itu yang sebagai anggota Dewan Kreatif Rakyat apa sih visi misinya dan denger-dengar mau mengembangkan budaya Indonesia ini is that true iya betul jadi saya sangat prihatin kepada generasi muda yang sangat mengadop budaya luar itu cepat sekali jadi nilai-nilai budaya Indonesia sendiri yang sebagai akar kebudayaan itu sendiri hari ke hari agak punah gitu jadi saya bersama tim Dewan Kreatif Rakyat mengupayakan pembelajaran jadi mengajarkan sebagai seni-seni seperti contohnya pembelajaran seni lukis seni budaya seni karawitan angklong begitu dan juga seni tari juga sangat setuju seperti tadi waktu bukan opening tadi pembukaan tari apa namanya tari topeng itu seperti itu gue demen sekali itu zaman 17 Agustusan di acara di daerah maupun di kantor-kantor itu perlu kreativitas lagi digali untuk membudayakan lagi untuk melestarikan lagi dengan adanya ditampilkannya tari-tarian daerah tari-tarian dari mana saja tapi jangan sampai kita itu tadi mengadok betul mas boleh simak ya terbuka sifatnya luar tapi kan tetap harus lebih mencintai lebih ditonjolkan ya boleh kita membelajari kecerdasannya ke smartnya ke teknologian ke teknologian ke canggihannya ke budaya kita aberek pemirsa pemirsa iya bintang tamu berkirutnya ini laptop model baru kok ya nggak jelas dihapus bisa ini touch screen ada yang salah di muka saya lihat Oh baik maksudnya adalah seorang yang memiliki visi untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya dan mengembangkan berbagai potensi dan keberdayaan untuk semua orang kemajuan daerah siapakah dia kita sambut Bupati Seribuan Bapak Sun Jaya Purwasi Sastra silahkan 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 jatah bapak mepet amat kesitu pak ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin itu dekat dengan rakyat itu tidak ada motif-motif lainnya kedekatan soliditas dan sinergitas antara pejabat dengan rakyat itu harus menyakum itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa menjadi sis hankam rata sisi pertahanan rakyat semesta yang tadi yang dipanggil Pak Bupati kalau ini cowok ya biasanya kan Pak Pati ya dipanggil itu bukannya ibu maksudnya selamat malam untuk Pak Senjaya selamat datang kembali di Bukan Bawang dan apa kabar selamat malam Mas Toko Alhamdulillah sehat ganteng banget smart ya dan beliau itu punya visi dan misi sangat luar biasa saya sangat setuju dan saya mendukung beliau saya follow saya bisa terus dan saya full up dan saya doakan semoga daerah yang dipimpin bapak maju dan semua kreativitas budaya kerajinan maupun apa saja yang dimiliki oleh kearifan lokal yang ada di salah satunya Bapak Bupati juga bahwa seorang pengrajin Mas dari Cirebon langsung ya Pak ya ibu sebelah sana tuh ada sedang membatik halo halo ibu ibu nggak kuat pambil kamera bu tangannya bu ini juga pengrajinin rajin ngambilin punya orang silahkan Pak kalau mau menyapa para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang di rumah di terima kasih di kamera yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera untuk masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekitarnya merdeka merdeka Pak Senjaya ini sebagai Bupati Cirebon tentunya sudah banyak kemajuan yang dicapai Kabupaten Cirebon yang selama masa ke pemimpinan Bapak seperti dibukanya tol Cipali beberapa waktu lalu apa sih dampak dari pembukaan tol Cipali terhadap Kabupaten Cirebon yang mengucapkan terima kasih Mas Tokul Alhamdulillah dengan dibukanya jalur tol Cikopo Palimanan tentunya Kabupaten Cirebon akan diperhatikan khususnya para investor dimana Kabupaten Cirebon jarak tempuh antara Cirebon dan Jakarta sekarang bisa bisa ditemukan dalam waktu dua setengah jam yang artinya bahwa masyarakat Jakarta atau pengusaha yang ada di Jakarta bisa langsung ke Cirebon tidak terlalu lama-lama lagi kalau dulu dari Jakarta ke Cirebon bisa memakan waktu hampir tujuh jam dengan sekarang hanya dua sampai dua setengah jam tentunya masyarakat atau para investor akan memperhatikan di Cirebon dan bahkan Mas Tokul saya selaku Bupati dari Kabupaten Cirebon sekarang sudah mengalokasikan kawasan industri Cirebon yaitu 2000 hektare untuk diberikan para investor untuk jadikan kawasan industri luar biasa ini perlu peluang untuk membuka lapangan pekerjaan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran betul ayo segera dengan begini otomatis sekarang sudah mulai berbondong-borong baik dalam maupun luar negeri yang menginvestasikan dananya di Kabupaten Cirebon baik dari dalam energi contohnya sekarang di Cirebon akan dibangun juga pabrik mobil nasional ada di Cirebon bayangin aja investor asing aja sampai berbotong-botong mau bodong-bondong kalau bodong rame-rame kalau udelmu bodong ya ini bukan udel tapi bodong juga akan dibangun juga pelabuhan berskala internasional di Kabupaten Cirebon pelabuhan sekalian internasional yang ada di Kabupaten Cirebon dengan demikian Insya Allah para investor akan banyak masuk di Kabupaten Cirebon dan bahkan dari luar negeri sekarang sudah masuk yaitu investor dari Malaysia dari Thailand dan bahkan kemarin dari Korea sehingga Kabupaten Cirebon boleh dikatakan sekarang menjadi primadona bagi para investor dan beliau juga punya konsep pelabuhan kedepannya di Kabupaten Cirebon juga ada bandara kebetulan bandara itu ada di Kertajati di Majalengka jaraknya antara Cirebon dan Majalengka itu kalau kita berjalan cukup dengan waktu 15 menit Wow sekarang Kabupaten Cirebon boleh dikatakan tadi sebagai primadona khususnya para investor yang ingin menginvestasikan di Kabupaten Cirebon saya selaku bupati tentunya untuk para investor aman dan nyaman saya harus mampu dan bisa mengamankan wilayah tanapa para investor tentunya mereka akan berbondong-bondong apabila Kabupaten itu bisa aman dan nyaman yang penting kenyamanan untuk para investor investor itu mau menanakan modal di daerah itu yang penting ada kejam jaminan untuk keamanan harus kondusif Iya jadi biar tidak terganggu oleh kampret-kampret minta ini minta itu Yayasan ini Yayasan itu dibuka namanya Yayasan Ita itu perizinan saya bentuk perizinan satu atap yang artinya bahwa para investor tidak sulit lagi pada saat pengurusan izin cukup satu pintu mereka datang dan bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu luar biar tidak berbelit-belit dan enggak membutuhkan waktu lama karena semua kalau satu atap itu aduh kemudahan udah di depan mata dan semua yang tadinya harus nunggu berbulan-bulan bertahun-tahun hanya enggak sampai satu hari udah selesai nah pemisah care and share seperti apa yang diberikan oleh Bapak Bupati dan Mbak Roro ini jadi monopter terima kasih ah Terima kasih telah menonton!